Terima kasih Kita mendukung Coders Indonesia hingga saat ini Dan yang baru masuk ke sini Yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat Mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan Dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya gitu ya Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue di Mastic Coders Indonesia Dan setelah sekian purnama kita tidak berjumpa gitu ya Dan gue mohon maaf karena ada beberapa proyek yang harus diselesaikan Dan gue harap teman-teman semua masih pada kondisi yang semangat dan juga sehat walang biat gitu ya Dan yang penting dijauhkan dari virus corona Amin Oke kali ini mau bahas apa nih bang? Nah kali ini gue mau ngebahas yang namanya error Pernah gak sih teman-teman dapet error waktu pake Android FCO dis kayak gini nih Kayak gini kan? Pernah gak? Pernah? 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 Autoreset karena apa? Biasanya karena ngehank Atau mungkin bisa jadi karena short circuit atau karena kehilangan daya gitu ya Tapi disini gue akan ngebahas Autoreset yang terjadi karena program itu sendiri Artinya program melakukan reset pada dirinya sendiri Karena ada apa? Ada yang error atau ngehank Ini mirip banget ketika kalian pake aplikasi di Windows Terus tiba-tiba tengah jalan force close Karena apa? Karena ngehank gitu Terlalu banyak memakan memori Biasanya seperti itu Dan dia akan mengulangi lagi dari awal Dan ini adalah fitur safety yang disediakan Supaya hardware kalian tidak rusak saat terjadi hank Atau tidak rusak saat terjadi kinerja yang di luar kemampuannya Oke? Oke Maka ada itu jangan stress Nah lebih lengkapnya Gue mau ngejelasin bahwa setiap perangkat kontrol Itu dibekali oleh watchdog timer Atau anjing penjaga Anjing penjaga yang menjaga setiap eksekusi kode yang ada di dalamnya Seperti itu Oke? Oke Nah perlu kalian ketahui bahwa setiap program yang ada di dalam microcontroller Atau Arduino kita atau Node FCU Itu akan dieksekusi secara sinkronos Artinya ketika setup dijalankan dan belum beres Maka tiga program di bawah ini tidak akan dijalankan Kalau ini udah beres baru ke loop Loop udah beres baru kesini Ini udah beres baru kesini Kalau ini udah beres balik lagi ke loop Seperti itu berputar-putar Nah si anjing penjaga ini Si anjing ini Si anjing gitu Akan melihat Dimana ada resource yang berlebih Atau memakan waktu yang lebih lama dari umumnya Misal Oh di loop bagus nih Eh tiba-tiba disini dia malah lama Misal eksekusinya yang biasanya 1 detik Plus sekarang malah jadi 10 detik Nah ketika terjadi persimpangan seperti itu Si anjing ini bakal marah Marahnya apa Ngasih tau Ini udah terlalu lama Oleh karena itu gue reset Nah marahnya si anjing penjaga ini Akan mereset seluruh program yang ada di dalamnya Seperti itu Kalau gak ada yang error Ya gak akan di reset gitu ya Atau misal Setelah sampai sini Eh ternyata stepnya jalan gitu ya Nah ternyata pas sampai sini Loh malah jadi lama Yang tadinya 2 detik Sekarang jadi 12 detik Misal seperti itu Nah si anjing penjaga ini Akan marahin disini juga Bakal ngasih marahnya gitu kan Udah terlalu lama bro Nah gitu Lu eksekusi lo lu udah terlalu lama Gue reset Tanpa bisa di Apa Di intrupsi gitu ya Oleh karena itu Akan diulangi lagi programnya Jadi gitu ya Gue recap Simpelnya Auto reset Tadi terjadi karena Ah si Apa Si watchdog timer Mendeteksi adanya Eksekusi program Yang terlalu lama Atau mungkin Memakan resource Yang terlalu banyak Bisa itu RAM Ataupun story Oke Oke Kui ah Lebih lengkapnya Ada disini Beberapa hal yang dapat Memicu WDT Untuk melakukan auto reset Nah salah satunya adalah ISR Atau Interrupt Service Routines Dimana Intinya adalah Hindari penggunaan delay Atau yield pada ISR Kenapa Itu dapat Memicu Auto reset Karena WDT Atau watchdog timer Akan menilai bahwa Ini adalah proses Yang terlalu lama Oke Oke Jelas Jelas Seperti itu Jangan menggunakan delay Dalam Sebuah ISR Lalu yang kedua adalah Asynchronous callback Simpelnya Ini simpelnya Kalian ketika Menggunakan komputer Dengan RAM Cuma 4GB Terus kalian buka Chrome Tabnya banyak Lalu saya Sambil merender video Sambil main doter rata kanan Sudah pasti Biasanya kalian melihat Sebuah blue screen Dari Windows Itu salah satu contoh Ketika hardware kalian Sudah tidak mampu Melakukan komputasi Oke Oke Nah yang ketiga adalah Memory Running out of hip Is the most common cause Of crisis Maksudnya gimana gini Ketika kalian menggunakan ISP Misalkan kalian membuat Sebuah web server Terus menulis HTML CSS Javascript Jangan menggunakan Char Seperti ini Lebih baik menggunakan Seperti ini Atau progmem Dengan kata-kata progmem Maksudnya gimana Ini akan menyimpan Char di dalam Memory Bukan memory RAM Gitu Atau Dia akan disimpan Di dalam memory Flash Gitu ya Flash Gitu Karena Kalau kalian menggunakan Ini Nanti semua Text yang panjang Yang berisikan HTML Atau CS Atau Javascript Akan disimpan Di dalam RAM Dan RAM Kalian akan habis Seperti itu Maksudnya Ini bisa dibaca Lebih lainnya Kurang lebih adalah Ini berbicara memory Jadi bagaimana caranya Kita meminimalisir Penggunaan memory aktif Lalu yang ketiga Ada Yang ketiga Yang keempat adalah Stack Jadi Stack ISP Itu hanya punya 4 jelopai Maksudnya gimana Hindari penggunaan Objek Yang memiliki Kemampuan untuk Memanage internal Memorinya Seperti string Dan atau Vector Dan lain halnya Oleh karena itu Gunakan char Ketika kalian Ingin menuliskan Sebuah Satu kalimat Itu gunakan Cara saja Untuk menghemat Memory stack Lalu yang kedua Misalkan Hindari penggunaan Ray Yang terlalu berlebih Maksudnya gimana Ketika kalian Pake Arduino JSON Kalian akan Disuruh Untuk Mengalokasikan Memory Gitu ya Nah ini 2048 Dan ini akan Menghabiskan Sisa stack Yang ada Di dalam ESP Yang hanya 4 KB Kalian ambil 2 KB Sisa 2 KB Itu bagi-bagi Dah Oke Jadi jangan terlalu Dan berhati-hati Dalam menggunakan Alokasi memory Yang ketiga dari stack Adalah Hindari penggunaan Membuat array Yang terlalu panjang Bisa membuat array Integer dari 0 Sampai 1 miliar Bisa gitu Oke Oke Jadi dasarnya ini Lebih lengkapnya Ada disini Dan kalian bisa Kunjungi linknya Di deskripsi Nah ini dia Contoh kode Yang udah Gue Kopas gitu ya Contoh Buat-buat belajar Disini dia Menggunakan library Stepper Untuk Mengkontrol Motor stepper So far Ini berjalan Normal-normal aja Lihat Walaupun Disini dilihat Bahwa uploading Pun Lancar Lancar jaya Di compile Bagus Gak ada error Terus dia Sempat running Dan kalau Diperhatikan Disini Di awal Dia berjalan Dengan lancar Clockwise Tuk Step revolution Berapa Terus ditulis Secara perlahan Dan di tengah jalan Tiba-tiba Dia error Disini ada tulisan Cut here For exception Decoder Dan dia ditulis Bahwa yang terjadi Adalah Soft WDT Reset Artinya Dia melakukan Reset By WDT Oleh si Watchdog timer Oleh si Anjing penjaga Dan ini adalah Trash bug Yang bisa kalian Copy Nah ini Buat kalian cari Sebenarnya Dimana Terjadinya Error ini Karena disini Baik-baik saja Pada dasarnya Tapi disini Kok error Tiba-tiba Setelah ini Dia melakukan Reset Balik lagi Gagal lagi Balik lagi Gagal Ini yang sebutkan Autorisi Tadi Dijelasin Nah Untuk melakukan Itu Kalian bisa Mengunjungi Ini Alamatnya Ada di deskripsi Namanya ISP Exception Decoder Kalau kalian Udah Buka Disini Sepertinya Ini Lalu Di ekstrak Ketempat Kalian Dimana Menginstall Si Arduino Kalau gue Diprogram Files Di C Ada Arduino Lalu Masuk ke Folder Tools Lalu Ekstrak Nanti Seperti Ini Gue Udah Udah Di ekstrak Tadi Oke Kalau Udah Balik Lagi Ke Si Arduino Nah Lalu Disini Buka ISP Exception Decoder Oke Nah Yang Tadi Yang Tadi Ini Kita Kopas Dari Sini Dari Stag Sampai Stag Space Space Dan Disini Ada Oh Ternyata Decoding Stag Result Dia Ngasih Tahu Bahwa Terjadi WDT Reset Pada Saat Melaksanakan Stepper Step Jadi Malah Terjadi WDT Reset Pada Fungsi Ini Gitu Kita Cari Mana Yang Ada Fungsi Step Disini Dilihat Hanya Ada Disini Oh Berarti Inilah Penyebab Terjadinya WDT Reset Gitu Artinya Fungsi Ini Memakan Terlalu Banyak Resource Atau Bisa Jadi Memakan Waktu Yang Terlalu Lama Untuk Melakukan Eksekusi Pada Periode Periode Selanjutnya Oleh Karena Itu Bagaimana Solusinya Solusinya Bisa Dengan Cara Menggunakan Yield Seperti Yield Disini Artinya Dia Akan Membiarkan Membiarkan Yang Lain Jalan Terlebih Dahulu Seperti Itu Bisa Jadi Seperti Itu Ya Nah Ini Dia Contoh Dari Error Yang Terjadi Pada WDT Reset Kita Bisa Menggunakan Exception Decoder Lalu Perhatikan Message Yang Muncul Pada Serial Copy Lalu Paste Lalu Lihat Disini Mana Yang Menyebabkan WDT Reset Oke Jadi Gue recap Intinya Lebih berhati-hati Lagi Ketika kita Menulis Kode Jangan Sampai Kode Yang kita Tulis Terlalu Banyak Memakan Resource Atau Melakukan Komputasi Yang Terlalu Berat Karena Itu Akan Menyebabkan WDT Aktif Dan Menghasilkan Auto Reset Yang Tidak Terbuka Untuk video Kali Ini Gue Cukupkan Dulu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Yang Penting Adalah Kasih Tau Keteman Kalian Yang Membutuhkan Oke Oke Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh